krim kecang merahnya kita masukin ini teman teman kita masukin semua masak menggunakan api kecil ya teman teman jangan api besar masak gunakan api kecil karena ini kan krim kecang merahnya kan aslinya udah mateng teman teman jadi cuma teman teman lalu kita matikan kompor kita angkat dan kita masukkan ke piring ya teman teman sekarang sudah siap untuk disajikan penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan bahannya simak video saya sampai dengan selesai assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya desi ayu di resep masakan hongkong sehari-hari hari ini saya ingin masak ikan goreng sama kacang kacang merah kaleng ya teman sebelum saya lanjut videonya saya ucapkan terima kasih buat teman teman yang sudah hadir dan buat yang sudah subscribe semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah umur yang panjang umur yang panjang badan yang sehat dimudahkan setiap langkah dan urusannya buat yang baru bergabung di channel saya mohon dukungannya dengan cara like komen subscribe dan share ke media sosial yang anda punya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat seperti biasa kita nyalakan kompor panaskan wajan kita kasih sedikit minyak teman teman tunggu minyaknya panas nah ini kita tampil tunggu minyaknya panas kita buka dulu kacang merahnya teman teman hati hati tajam banget ini isinya seperti ini teman teman ini krim kacang merah nah ini minyaknya sudah panas teman teman lalu kita goreng ikannya pelan pelan hati hati kita goreng sampai ikannya kuning ya teman teman jadi goreng ikan itu tidak perlu menggunakan minyak banyak teman teman ini triknya kita goreng pelan pelan nanti setelah ikannya kuning atau kering baru kita balik teman teman biar tidak hancur nah ini isennya udah kuning sebelahnya udah sering lalu kita balik seperti ini pelan pelan teman teman kita tunggu sampai sebelahnya juga kuning keempatan seperti ini ini teman teman kita goreng dulu bagian sebelahnya tunggu sampai dengan yang bagian sebelahnya kuning seperti ini ya teman teman lalu kita masukkan kacang merah krimnya ya teman teman yang ini krim kacang merahnya kita masukin ini teman teman kita masukin semua masak menggunakan api kecil ya teman teman jangan api besar masak gunakan api kecil karena ini kan krim kacang merahnya kan aslinya udah mateng teman teman jadi cuman kita panasin doang kita angkat dan kita masukkan ke piring ya teman teman ini nah sekarang sudah siap untuk disajikan inilah hasilnya teman teman ikan merah goreng sama krim kacang merah jadi ikan merah dimasak sama kacang merah ya teman teman ini ini kalau orang sini bilangnya kacang merah terima kasih udah nyimak video saya sampai dengan selesai saya akhiri video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye bye